Om Swastiastu Semeton Indonesia Senusantara, inilah Warta Puskor Indonesia. Telah dilaksanakan pelantikan Dewan Koordinasi Daerah Kabupaten Badung atau Dekorda Badung Minggu 16 Januari 2022 bertempat di Balai Banjar Babakan, Kabupaten Badung. Pelantikan yang tertuang dalam SK No. 20 Garing Wil, Garing Bali, PH SK 1 2022 melantik Dr. Andes Gede Riki Soekarte MBA sebagai Ketua Dekorda Badung terpilih. Pelantikan dihadiri oleh Kepala Badan Kes Bank Pol, Inyoman Swendi selaku perwakilan Bupati Badung serta jajaran Dekornas. Dalam kata sambutannya, Bapak Inyoman Swendi mengatakan bahwa organisasi masyarakat adalah infrastruktur politik dari segi politik. Infrastruktur politik sedangkan partit politik adalah suprastruktur politik. Karena itu, antara infra dan supra ini harus bersinergi dan tidak menutup kemungkinan. Pelain itu juga Dewan Pembina Dekorda Badung Nyoman Predangge mengatakan bahwa koordinasi sangat penting dan perlu dalam membangun sinergi antar luar. Sehingga tidak koordinasi dengan bawahan, organisasi itu adalah tidak mungkin lama akan berjalan. Oleh karena itu, koordinasi-koordinasi sangat dan sangat berjalan. Ketua Dekornas Ide Bagus Susene menambahkan dalam sambutannya bahwa bangga itu ada di dalam diri kita, maka harus dibangun sinergitas, koordinasi, dan penguatan dalam diri. Nah kenapa kemudian saya, slogan saya pertama bangga itu ada di dadai. Selanjutnya, mari bangun sinergitas, bangun koordinasi, bangun penguatan visi dan visi bersama ini untuk kemudian menjadi bagian dari penguatan negara satu anggap publik Indonesia ini. Seluruh kegiatan pelantikan Dekorda Badung ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah tentu, di dalam satu organisasi, apapun dikatnya, pahala di kabupaten kota, provinsi, dan pusat, pasti ada keunikan. Memang kita hidup ini pasti berbeda. Berbeda sesuai dengan karma wasana kita. Namun ketika kita sudah maham itu, kita jalankan dengan niatnya baik. Niat baik apa itu? Sesuai dengan visi-visi dulu. Sesuai dengan program kerja yang sudah kita sepakati. Sesuai dengan tugas pokok dan musisi. Itu yang kita lakukan. Support dari pemerintah, dari anggota Dewan, begitu juga dari banjar dan desa adat sendiri, luar biasa supportnya. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan buat Aji bisa melaksanakan kegiatan sepi ini. Kita berharap dengan hadirnya Puskor Indonesia di manapun di seluruh Indonesia. Dan kita harapkan sampai ke pelosok desa dan dusun. Akan memberikan manfaat, pertama adanya media informasi yang jelas dari umat kita, umat Hindu. Kemudian selain itu juga ada kepedulian yang bisa kita bangun, di mana dari program-program yang kita lakukan akan menyentuh sampai ke umat yang terbawah. Bila perlu, tiada satu pun dari umat kita yang tidak terakses oleh informasi dari Puskor ini. Terima kasih, Om Santi 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 Om.